Halo assalamualaikum teman-teman ini aku akan share caranya untuk membuat kantong saku pakai resleting buat tas seperti ini ya ini ukuran-ukuran untuk tasnya ini kurang lebih 25 jadi kita ngambil ukuran untuk untuk kantongnya untuk ininya ini 25 kali 35 cm kita ambil 3 cm 3 cm kemudian untuk panjangnya kita ambil sisa 2 cm jadi kita garis kotak seperti ini lalu kita jahit kelilingnya ini pada kain tas jadi ditempel caranya ini misalkan untuk untuk daleman inertasnya jadi ini ditempel seperti ini untuk jarak nempel ininya dari atas ke bawah kurang lebih 7 cm kurang lebih 7 cm ini kalau nantinya ini di karena ini atasnya aku nggak pakai resleting jadinya nanti lipatnya agak-agak banyak jadi kurang lebih kalau ini 5 cm jadi nanti ukurannya 5 cm jadi kita kita ambil tengah-tengahnya kita ukur dulu dari atas kurang lebih dari garis kotak yang paling atas kita ukur kurang lebih 7 cm setelah ketemu 7 cm kita ambil tengah-tengahnya kita ambil tengah sudah di tengah sudah di tengah seperti ini lalu kita semat pakai jarum lalu kita jahit kelilingnya tadi ini keliling yang sudah kita garis tadi kita jahit oke kita jahit dulu setelah kita jahit jadinya seperti ini sudah kita jahit lalu kita lipat jadi dua kita gunting tengah-tengah antara jahitan lalu kita buka lalu kita gunting di tengah jahitan terus sampai kira-kira berhenti satu meter eh 1 cm eh 1 cm 1 cm di sini kemudian digunting ke pojok jangan sampai mengenai jahitan ini juga ke pojok jadi membentuk segitiga kita gunting ke pojok jangan sampai mengenai jahitan lalu pojok satunya kalau sudah seperti ini kita masukkan kita masukkan kita balik yang ini juga kita balik kalau misal ingin rapi kita setrika jadi kita rapikan dulu kemudian kita setrika biar jahitannya garis-garisnya rapi oke nah setelah rapi seperti ini kita ambil resleting yang meteran kita ambil dilebihi kurang lebih 1,5 cm di luar lalu kita gunting kita siapkan kepala resletingnya untuk cara memasukkan kepala resleting udah ada tutorialnya jadi dilihat aja di di video-video yang yang lalu-lalu kalau kepala sudah dimasukkan lalu kita taruh di bawah seperti ini ini kita taruh di atas kemudian kalau takut bergeser kita bisa semat jarum begini ya posisinya nanti kemudian dijahit keliling kita jahit dulu jadinya jadinya seperti ini begini lalu kita balik kita lipat kalau sudah seperti ini kita balik lalu kita satukan begini lalu lalu kita jahit jahit kelilingnya caranya dengan dibalik seperti ini nah jadi gak mengenai ini ya jadi kita jahit begini terus kesini terus kesini oke jelaskan menjahitnya jahit kesini kesini lalu kesini sudah selesai dijahit kelilingnya nah kita lihat hasilnya tadaaa jadi kantong begitu ya semoga bermanfaat semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih